Terakhir teman-teman Ini barangkali yang bisa kami berikan penegasan-penegasan Dan sekali lagi Proses pelaksanaan seleksi P3K ini tahun 2024 Ini adalah seleksi P3K yang dirangkaikan dengan tahapan penyelesaian non-ASN tahun 2024 Tentu tidak sama dengan apa yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya Dan bahkan ini menurut yang kita lihat Sepertinya pola-pola seperti ini juga kemungkinan Tidak akan kita temui di pola-pola yang akan ada di periode-periode mendatang Karena ya lagi tahun ini seleksi P3K ini sangat unik Bagi Bapak Ibu yang ternyata masih ingin mengabdi di sekolah, negeri Bapak Ibu yang masih ingin berkinerja di sekolah, negeri Tentu dengan skema-skema yang nanti kita siapkan ke depan Kami mohon untuk tetap melamar Sekalipun formasi itu memang tersedia sangat terbatas Dan memang bukan gini Jadi Mbak Desa kita pernah disampaikan begitu ya Tugas kami bukan memberikan formasi sebanyak-banyaknya Tugas kami BKD adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya Tentu dua hal ini adalah yang berbeda begitu ya Kalau kami memberikan formasi sebanyak-banyaknya Kami akan buka formasi sebanyak 24 ribu 24 ribu semuanya melamar, semuanya lulus Tapi ternyata kita tidak punya yang namanya kekuatan anggaran itu Sehingga kita hanya bisa memberikan yang namanya kesempatan seluas-luasnya Kita berikan formasi, kita berikan kualifikasi yang boleh dilamar oleh semua jurusan Dan ini bisa kami sampaikan Atas koordinasi dengan Kemenpan Tidak banyak Pemda Pemda yang bisa mendapatkan formasi S1 semua jurusan D3 semua jurusan SMA sederajat semuanya sama Kemudian yang SD sederajat semua sama Bisa Bapak Ibu cek di semua website pendaftaran Di Pemda mana bisa cek Tidak ada kualifikasi S1 semua jurusan D3 semua jurusan Apalagi Selain bahwa kami berpihak kepada Bapak Ibu Dalam skema penyelesaian non-ASM Jadi ini yang artinya perlu dipahami Dan sekali lagi kami menghimbau Teman-teman Pelamar P3K Saat merasa berkasnya sudah benar Dan lain-lain Silahkan langsung melakukan submit pendaftaran kepada kami Dan satu lagi barangkali ya Ini juga tadi ada titipan dari teman-teman Bahwa untuk pelamar P3K Guru P3K Guru Ternyata jenis surat pernyataan yang diunggah di dalam sistem Itu disediakan format oleh SSCISN gitu ya Sehingga Format itu yang dapat dipakai untuk di upload di Sistem informasi SSCISN Namun Kami sempat lakukan pengecekan untuk beberapa data Sekalipun formatnya ada dari BKN Tetap Ini harus Surat keterangan aktif bekerjanya dari kepala sekolah itu Harus tetap Dibubuhi dengan E-matre atau Matre tempel Ya jadi Ini penting Jadi nanti bisa Kita Segera verifikasi Kalau Bapak Ibu sudah melamar Kiranya Itu dulu Mbak Reza Nanti sambil kita Cek ya Ada apa di beranda kita Tapi Prinsipnya itu yang bisa kami sampaikan Teman-teman Ayo segera daftar jadi P3K di Pemprov Jatim Dan kami tunggu Partisipasi Bapak Ibu di Formasi P3K tahun 2024 Demikian Sekian terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Terima kasih banyak Mas Judy Atas penjelasannya Yang secara detail Gamblang Dan jelas Bapak Ibu Karena memang Seleksi P3K yang tahun 2004 ini Memang sangat unik Karena Dirangkaikan dengan penyelesaian tenaga non-ASN Jadi Yang perlu di highlight adalah Utamakan lolos administrasi terlebih dahulu Siapa tahu Tahun depan tidak akan seperti lagi Seperti ini lagi Seleksinya Maka lebih baik Cepat bendaftar Cepat bendaftar Jangan sampai menunggu di akhir waktu Begitu Bapak Ibu Untuk sesi selanjutnya adalah Sesi tanya jawab Tapi Kami mohon waktu Untuk break selama 3 menit Untuk memilah pertanyaan Dan kami akan melanjutkan kembali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. 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 Untuk PTT, SMA, SMK, Jatim, kenapa formasinya hanya minum sekali ya? Sangat jauh dibandingkan guru yang tiap tahun sudah banyak diangkat menjadi PT Gata. Terima kasih. Kami perlu sampaikan. Kalau Bapak Ibu kaitkan dengan pemenuhan tenaga pendidikan ini juga sudah menjadi kebijakan yang ada di Kementerian Pendidikan. Bahwa ada kebutuhan ada kebutuhan sebanyak 1 juta guru untuk kebutuhan nasional dan itu dikejar sampai dengan hari ini dan kami sudah berpihak kepada GTT yang ada di sekolah-sekolah dan formasinya kami nyatakan selesai di tahun 2023. Terima kasih. membawa efek. Bapak Ibu akan masuk. di dalam database orang-orang yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai tenaga non-ASN di tahun 2024. Apa akibatnya kalau Bapak Ibu tidak melamar? Bapak Ibu maka tidak akan masuk di dalam database yang dikelola oleh BKN. Bapak Ibu tidak mendapatkan nomor induk pegawai yang dikeluarkan oleh BKN di skema paruh waktu. Jadi sekalipun formasinya hanya satu kami tetap menghimbau Bapak Ibu untuk tetap melamar di formasi P3K di masing-masing cabang dinas. Saya ulangi di masing-masing cabang dinas. dan begini kalau Bapak Ibu menyampaikan loh kok hanya berpihak kepada guru. Bapak Ibu di Pemprov Jatim ini sebenarnya ada 181 sekolah yang tidak punya tenaga kependidikan PNS. Jadi sekolahnya ada kurang lebih sekitar 790-an. 181 sekolah dari 790 itu tidak punya tenaga kependidikan yang PNS. Sehingga dari situ apa? Ada guru yang jadi bendara bos. Ada guru yang tidak konsen mengajar sehingga dia harus melaksanakan tugas-tugas administrasi. Gitu kan rata-rata di sekolah seperti itu. Sehingga di tahun 2024 di formasi CPNS kami tempatkan formasi di sekolah-sekolah Bapak Ibu. Sebanyak 172 formasi kami buka untuk nama jabatan peranata lab pendidikan. Dengan kualifikasi apa? Kualifikasinya D3 teknologi informasi, D3 sistem informasi. Untuk apa? Untuk mereka nanti melakukan fungsi-fungsi pengelolaan tenaga kependidikan. Yang nanti akan membantu Bapak Ibu yang saat ini ada di masing-masing sekolah dan jadi Tendik yang masih PTT. Begitu. Tapi sekali lagi ya, ini juga bagian dari keberpihakan. Namun kami tegaskan, Bapak Ibu kami mohon. Kalau Bapak Ibu ingin mengikuti skema strategi yang kami buat untuk dapat menjadi non-ASN yang kemudian jadi P3K paruh waktu itu hanya ditempuh bagi mereka yang mendaftar dan mereka datang ke tempat seleksi ya, mendaftar, lolos seleksi administrasi, datang ke tempat seleksi, kemudian mengerjakan dan nilai itu ditentukan berdasarkan prioritas. Kalau tidak melamar, mohon maaf. Bapak Ibu tidak masuk dalam skema, tidak masuk dalam strategi yang ditentukan oleh baik itu di Kepmen Pan 348, Kepmen Pan 349, maupun di Kepmen Pan 347. Jadi ini harusnya sudah jelas begitu. Kalau Bapak Ibu sampaikan kok begini, kok begini. Ini adalah bagian dari strategi yang kita buat di tengah keterbatasan, di tengah kekurangan kita dalam hal memberikan informasi sebanyak mungkin. Karena itu jelas tidak mungkin kita memberikan informasi yang sebanyak-banyaknya. Tapi kami tetap berusaha memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi Bapak Ibu untuk bisa melamar di formasi P3K 2024, Mbak Desa. Oke. Baik, sudah dijelaskan oleh Mas Yudi. Jadi Bapak Ibu tetap harus optimis ya, meskipun formasinya hanya satu, tapi diusahakan kesempatan itu sebesar-besarnya. Jadi Bapak Ibu tetap harus mendaftar, begitu. Lanjut untuk pertanyaan selanjutnya, dari PTT Madura. Untuk P3K paruh waktu, berapa gaji, tunjangan, dan jam kerja jika pelamar tidak lulus, dapat dipertimbangkan menjadi P3K paruh waktu, bukannya langsung diangkat? Bagaimana, Pas? Bisa dijawab? Oke. Untuk P3K paruh waktu, berapa gaji, tunjangan, dan jam kerja? Kalau pelamar tidak lulus, dapat dipertimbangkan menjadi paruh waktu, bukannya langsung diangkat. Gini. Ketentuan berkaitan dengan paruh waktu dan lain-lain itu, Bapak Ibu ini dibahas di banyak kesempatan. Namun secara kebijakan, itu memang hanya ada ketentuan dipertimbangkan. Karena untuk dapat diangkat menjadi paruh waktu itu banyak hal. Salah satunya adalah, yang paling dominan itu adalah tersedianya anggaran untuk penggajian. Ya, anggaran untuk penggajian. Sehingga, tidak ada yang namanya langsung otomatis. Tidak ada. Ya, kalau kita ngomong langsung otomatis, mestinya semuanya aja jadi paruh waktu. Gak usah ikut seleksi, gak usah daftar, segala macam. Sehingga di dalam proses ini nanti ada tahapan-tahapan yang harus Bapak Ibu juga ikuti. Termasuk tahapan-tahapan yang harus kami laksanakan. Termasuk koordinasi dengan Kemenpan, koordinasi dengan BKN, di level internal Pemprov Jatim harus koordinasi dengan BPKAD, minta petunjuk Bapak Sekda sebagai TAPD, dan lain-lain. Artinya tidak ada yang langsung diangkat secara otomatis. Melainkan dipertimbangkan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Tapi, syarat ketentuan yang paling utama adalah dia melamar, dia lolos administrasi, dia datang ke tempat seleksi. Begitu ya. Sehingga, kalau hari-hari ini Bapak Ibu, kami ini setiap hari mendoakan Bapak Ibu, supaya apa? Bapak Ibu melamar, Bapak Ibu lolos administrasi, kemudian Bapak Ibu diberikan kesehatan untuk datang ke tempat seleksi. Kita masih belum simulasikan, kalau orang yang lolos administrasi, ternyata begitu ya. Waktu tesnya ada, jadwalnya ada, yang bersangkutan saatnya melahirkan. Misalkan. Atau yang bersangkutan saat itu mungkin diberikan cobaan sakit, dan lain hal. Nah, ini juga masuk dalam hal strategi, sehingga kami ingin memfasilitasi Bapak Ibu sampai Bapak Ibu duduk di tempat seleksi. Karena itulah hal besar yang nanti akan kita upayakan, sehingga Bapak Ibu masuk dalam skema besar ke depan berikutnya, yaitu di skema paru-waktu. Gitu ya. Baik, pertanyaannya sudah dijawab. Berarti tidak diangkat langsung, melainkan menunggu sistematikanya. Ya. Lalu yang selanjutnya adalah Eli dari Bojonegoro. Pendaftar P3K dari Capdin A, tapi mendaftar ke Capdin B. Ternyata tidak lolos penuh waktu. Apakah jadi P3K paru-waktu di Capdin asal, atau Capdin pilihan seleksi ya? Ini pertanyaan yang begini. Saya tadi sudah berikan penegasan ya. Bapak Ibu boleh melintas Capdin sepanjang. Tidak tersedia formasi di satu Capdin tertentu. Ya kalau Bapak Ibu misalkan E1, sudah ada penata layanan operasional di Capdin A. Tidak ngapain pindah. Tapi hanya bagi yang khusus-khusus, nanti akan kami deteksi, mereka yang misalkan tadi saya sampaikan. Jabatan Pengelola Umum Operasional. Eh ternyata, itu nggak ada di Capdin A. Itu baru boleh melintas. Tentu setelah yang bos anggota nanti nggak lolos. Tapi saya berdoa mereka lolos begitu ya. Saya berdoa mereka lolos. Misalnya nggak lolos. Misalnya nggak lolos, nanti kita akan tabulasi data itu untuk kita pelajari kembali. Dominannya adalah mereka akan dikembalikan kepada formasi tempat yang bersangkutan asal. Formasi di tempat asal. Gitu. Oke, baik. Lanjut pertanyaannya dari Heroin. Guru honorer sudah 2 tahun bekerja sejak 2022. Tidak masuk database BKN. Dan baru masuk Dapodik 2023. Apakah bisa ikut gelombang 2? Guru honorer 2 tahun sejak 2022. Berarti sejak tahun 2022 yang bersangkutan baru mulai mengajar. Kan begitu. Kemudian nggak masuk database BKN. Kan ya jelas karena database BKN itu dimulai itu di tahun 2022 gitu. Sedangkan di tahun 2022 juga sudah ada ketentuan. Orang kalau mau masuk database 2022. Dia juga sudah harus punya pengalaman 2 tahun kan gitu. Sehingga sebenarnya yang bersangkutan ini. Mestinya begitu ya. Mestinya dia. Asal yang bersangkutan ada di Dapodik. Asal yang bersangkutan ada di Dapodik. Yang bersangkutan bisa ikut di gelombang 2. Yang belum kita pahami adalah. Proses sinkronisasinya itu. Apakah minimal Dapodik 2 tahun. Ataukah. Asal ada di Dapodik. Kemudian surat keterangannya hanya dari sekolah. Ya. Prinsipnya. Mbak. Siapa namanya. Heroin. Heroin. Mbak Heroin. Ini lagi-lagi Mbak Perempuan. Mbak Heroin atau Mas Heroin. Jenengan coba melamar. Ya. Coba melamar. Kalau di sistem itu ternyata Nik diperbolehkan melamar. Silahkan melamar. Kalau tidak boleh melamar. Berarti ada ketentuan bahwa harus 2 tahun di Dapodik. Ya. Ini sudah kami coba konsultasikan kepada. Apa namanya. Teman-teman di BKN. Dan mestinya. Harusnya begitu ya. Kalau Bapak Ibu sudah honor 2 tahun di sana. Harusnya upaya untuk masuk Dapodik dilakukan tahun 2022. Supaya. Kesempatannya semakin lebih besar. Tapi yang kami tahu. Proses integrasi ini. Adalah. Saat kita ingin mendaftar. Datanya langsung nge-link dengan data PIS BKN. Begitu. Ngecek Nik. Kalau dia ada di situ. Kemudian boleh mendaftar. Gitu ya. Baik. Begitu ya Mas atau Mbak Heroin. Perlu diperhatikan. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Mbak Iva. Apabila kuota formasi sudah dipenuhi pelamar periode 1. Apakah periode 2 tetap bisa melanjutkan pendaftaran. Hingga finalisasi dan ikut ujian seleksi. Hmm. Sepertinya tidak mendengarkan dengan jelas tadi. Ini sudah dijawab. Dan dijelaskan secara gamblang tadi di awal. Betul. Jadi. Kalau formasi sudah dipenuhi pelamar periode 1. Tadi sudah saya sampaikan ya. Nggak ada. Namanya formasi habis. Karena apa? Bapak Ibu akan melamar di formasi yang sama. Meskipun berangkat ke Geraha Unisanya itu nggak bareng-bareng. Jadi. Berangkatnya nggak bareng-bareng. Ada yang di bulan November. Ada yang di tahun 2025. Tapi semuanya dalam satu skema. Semuanya dalam satu formasi. Tidak ada formasi yang penuh. Sekalipun nanti sudah ada pengumuman. Siapa yang lolos di tahap 1. Nah tapi Bapak Ibu kan sudah melamar. Ya. Ada timelinenya Bapak Ibu sudah melamar. Jadi. Melamarnya di formasi yang sama. Begitu. Baik. Lanjut. Pertanyaan dari PTT Semkanesa. Untuk tenaga PTT di SMK. Formasinya tidak ada di periode 1. Apakah ada formasinya di periode 2? Oh sama ya. Oh sama. Baik-baik. Mohon ditunggu sebentar ya Bapak Ibu. Gini. 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 Oh tetap ya. Yang ini. Untuk tenaga PTT di SMK. Formasinya tidak ada di periode 1. Apakah ada formasinya di periode 2? Kami sudah memiliki NUPTK dan ikut pendataan tenaga non-ASN tahun 2022. Gimana Mas? Gini. Untuk PTT di SMK. Formasinya tidak ada di periode 1. Memang semua formasi P3K tempatnya bukan di SMK. Ya kalau Bapak Ibu cari formasinya di SMK. Di SMK manapun tidak ada formasi P3K. Karena formasinya. Kami cantolkan. Atau kami tempatkan posisinya ada di cabang dinas. Ya ini untuk formasi teknis loh ya. Formasi teknis. P3K teknis. Saya itu agak takut salah-salah ngomong ini ya. P3K teknis formasinya memang bukan di SMK. Tapi posisi formasinya ada di cabang dinas. Jadi meskipun tidak ada formasi di SMK. Ya. PTT SMK Nesa silahkan melamar di formasi Capdin. Apakah formasinya ada di periode 2? Formasi periode 1 dan 2 itu sama. Sama ya. Sama. Kemudian. Kami sudah punya NUPTK dan ikut pendataan non-ASN tahun 2022. Kalau penjenengan ikut pendataan non-ASN di tahun 2022. Maka melamarlah di gelombang pertama. Ya. NUPTK bukan syarat untuk mendaftar. Karena NUPTK ini tidak menjadi syarat dan tidak menjadi integrasi data. NUPTK itu adalah nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. Tapi itu tidak masuk di dalam kategori pendaftaran. Tapi kalau sudah ikut pendataan 2022. Ya silahkan melamar di gelombang 1. Eh. Bukan gelombang ya. Periode. Periode 1. Bukan gelombang 1. Tapi periode 1. Supaya tidak salah. Oke. Baik. Sudah terjawab. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Anonymous. Untuk surat pernyataan masa kerja dan surat keterangan aktif untuk PTT di sekolah. Cukup ditandatangani oleh kepala sekolah atau kepala dinas pendidikan? Untuk surat pernyataan masa kerja dan surat keterangan aktif. Tadi saya sampaikan juga ya. Kemungkinan hari ini akan ada pengumuman yang baru ya. Terkait surat keterangan. Oh sudah di upload. Jadi di depan saya itu ada yang ngomong sudah di upload gitu. Jadi surat keterangan aktif bekerja untuk GTT dan PTT. GTT ya. Ini ketentuan untuk yang GTT. Jadi ditandatangani oleh kepala sekolah. Bukan kepala dinas pendidikan. Kalau yang PTT. PTT tanda tangan kepala sekolah boleh? Boleh. Kepala sekolah juga boleh menandatangani surat keterangan aktif bekerja. Dan juga surat keterangan pengalaman kerja 2 tahun untuk tenaga teknis. Itu ditandatangani kepala sekolah. Untuk guru hanya menandatangani 1 surat. Suratnya adalah namanya surat keterangan aktif bekerja. Surat keterangan aktif mengajar di sekolah yang bersangkutan. Tapi begitu ya. Dua surat untuk teknis dan satu surat untuk guru itu semuanya harus bermatrai. Boleh pakai matrai tempel. Boleh menggunakan matrai e-matrai. Yang bisa diperoleh di website yang resmi begitu ya. Baik pertanyaan selanjutnya dari Bojonegoro. Untuk PTT SMA SMK formasi dengan kualifikasi ijazah SLTA atau S1 semua jurusan. Hanya tersedia satu formasi saja. Pasti yang lolos K2. Apakah satu formasi itu real? Ya. Formasi itu real. Satu formasi itu real. Sekalipun. Ada K2 disitu sebanyak 10. Formasi 1. Nanti mereka akan di-cluster berdasarkan kategori prioritas. Tapi bagi Bapak Ibu yang bukan K2. Juga bukan pendataan. Sebaiknya tetap Bapak Ibu melamar. Karena apa? Supaya masuk di strategi dan skema paru waktu. Yang nanti itu. Yang akan kita jelang di tahun 2025. Jadi pokoknya gini. Agar bisa masuk di skema berikutnya. Bapak Ibu sekarang silahkan mendaftar. Udah begitu. Jadi itu yang kami harapkan Bapak Ibu bisa memahami dengan baik. Untuk masuk di strategi berikutnya. Masuk di skema berikutnya. Bapak Ibu harus tetap melamar. Meskipun formasinya. Belum memenuhi ekspektasi Bapak Ibu dari sisi jumlah gitu ya. Tapi dari sisi keterwakilan. Kualifikasi pendidikan. Kami sudah juga berpihak. Untuk memberikan. Apa namanya. Kesempatan yang seluas-luasnya tadi. Baik pertanyaan selanjutnya dari. Bapak Bagus Santosa. Apakah ada formasi guru SMK lulusan PPG. Prajabatan. Dan. Eh pada tahap 2. Apakah non ASN BKN bisa daftar tahap 2. Untuk PPG. Ya Bapak Ibu sebenarnya bisa cermati di. Pengumuman. Di pengumuman yang kita buat. Di tanggal 1. Oktober 2024. Kami sudah mengklaster pelamar-pelamar yang kita butuhkan. Sekali lagi. Bahwa seleksi P3K 2024. Itu adalah strategi penyelesaian tenaga non ASN. Karena seleksi tenaga non ASN. Maka kami mengutamakan. Tenaga-tenaga non ASN. Yang sudah memenuhi syarat. Untuk bisa melamar. Sebagai. P3K di lingkungan pemerintah proksi Jawa Timur. Pemerintah daerah. Boleh. Memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu. Yang sudah lolos PPG. Prajabatan. Ya. Apabila. Formasi yang disediakan. Ternyata. Lebih banyak dari jumlah GTT. Yang ada di tempat Bapak Ibu. Kondisinya pemerintah proksi Jawa Timur. Itu adalah. Formasinya. Lebih baik. Lebih sedikit. Dibanding jumlah pelamar. Sehingga kami sudah tentukan. Bahwa PPG. Belum dapat melamar di. Periode seleksi P3K tahun 2024. Karena lagi. Ini adalah. Seleksi P3K. Yang. Digunakan untuk penuntasan. Penyelesaian tenaga non ASN tahun 2024. Begitu. Baik. Meski tidak sesuai. Dengan jabatan saat ini. Contohnya. Penguji kendaraan bermotor. Keadministrasi perkantoran. Bisa gak Mas Yudi kayak gitu. Oh gini ya. Itu soal. Surat keterangan pengalaman kerja gitu ya. Ya. Saya. Saat ini. Bekerja sebagai. PKB. Penguji kendaraan bermotor. Di dinas perhubungan. Kemudian. Hanya ada. Formasi pengadministrasi perkantoran. Di. Instansi tempat saya bekerja. Apakah saya boleh melamar kesana. Jawabannya adalah. Boleh. Sepanjang. Kepala dinas. Tempat bapak bekerja. Menyatakan. Dengan sesungguhnya. Bahwa bapak punya. Pengalaman bekerja juga. Sebagai seorang pengadministrasi perkantoran. Dan itu. Untuk di Pemprov Jatim. Harus dinyatakan secara tegas. Di. Surat keterangan pengalaman kerja. Jadi itu harus diterangkan secara tegas. Bahwa. Saudara A. Punya pengalaman. Untuk. Punya pengalaman kerja selama 2 tahun. Dalam jabatan. Pengadministrasi perkantoran. Ya. Supaya ini apa. Administrasinya. Bapak Ibu memenuhi syarat. Sekali lagi. Kami memfasilitasi. Dan kami akan antarkan panjenengan. Sampai dengan duduk di meja. Seleksi. Seleksi. Tapi dengan 3 syarat tadi ya. Pertama. Kualifikasi pendidikannya. Benar. Kedua. Surat keterangan. Aktif bekerja. Ada. Kemudian yang kedua adalah. Surat pengalaman kerja minimal 2 tahun. Juga ada. Ya. Dan itu Bapak Ibu. Kalau sudah ada semua berkasnya. Tetap harus melamar. Jadi jangan hanya menyiapkan berkas. Lupa melamar. Belajar dari. Apa yang sudah terjadi di tahun 2023. Kami buka formasi guru itu. Sebanyak 5.885 formasi. Dari sana. Ternyata ada sekitar 4 ribuan. Formasi yang bisa dilamar dari swasta ya. Karena mereka dari P1. Ternyata sebanyak 390 orang. Tidak melamar. Macam-macam alasannya. Ada yang karena lupa submit. Ada yang karena mereka tidak diizinkan oleh. Apa namanya. Tidak diizinkan oleh. Yayasan tempat yang sanggutan bekerja. Dan banyak hal lain yang sifatnya. Apa namanya. Alasan pribadi begitu. Sehingga 390 orang itu. Formasi kami kosong. Karena formasi kami kosong. Kami nyatakan ke Kemendikbud. Bahwa pemerintah formasi Jawa Timur. Sudah memberikan kesempatan. Untuk P1 melamar 2023. Nah ternyata tidak digunakan kesempatan itu. Hari ini. Pemprov Jatim sudah lagi. Tidak dalam kapasitas. Untuk menyelesaikan. Tenaga. P1. Yang dulu pernah seleksi. Di tahun 2021. Nah akhirnya gimana. 390 orang itu. Tetap bisa melamar. Dengan melepas status prioritasnya mereka. Mereka hanya boleh melamar. Semanjang yang sanggutan. Sudah dua tahun. Dia aktif mengajar di sekolah negeri. Hanya itu saja. Jadi mereka statusnya P1 sudah hilang. Ya. Dan ada di Dapodik. Ya. Dan mereka harus ada di Dapodik. Jadi intinya kalau guru. Jenangan masuk Dapodik. Jenangan punya pengalaman pekerja. Minimal dua tahun. Jadi sampai ke pertanyaan berapa Mbak Reza? Mungkin pertanyaan yang lagnya kurang dari. Berapa gitu. Kita gak akan jawab. Berarti. Kan ini sudah makin mulai main sundul aja kan. Teman-teman ini. Oh sudah. Oke. Baik. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Ini. Dari PTT Gresik. Saya THK2 terdaftar di pendataan non ASN BKN. Sedangkan ijasa S1 saya pertanian. Mohon solusi. Nah ini. Ini agak unik. Unik. Saya THK2 terdaftar di pendataan non ASN BKN. Tapi pendidikan saya tertulis S1 PAI. Yang benar S1 pertanian. Maka. Melamarlah sesuai dengan ijasa yang Bapak Ibu miliki secara real. Ya. Bapak Ibu PTT Gresik. Jadi ini non name juga gak ada namanya. Melamarlah sesuai dengan ijasa yang Panjangan punya. Ijasa S1 pertanian. Dalam hal tersedia formasi S1 pertanian. Ya. Kalau tidak ada S1 pertanian. Melamarlah di S1 semua jurusan. Ya meskipun Bapak Ibu terdaftar di pendataannya itu kualifikasinya apa. Sekali lagi pendataan itu yang dideteksi adalah nomor induk kepedudukan Panjangan. Bukan nama jabatan. Bukan kualifikasi pendidikan pada saat pendataan. Karena pasti ada salah-salah data ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Dari Imam Syirozi. Kalau sudah memasukkan ijasa terakhir. Tapi kemudian terkunci di suatu formasi yang bukan di dalam OPD nya. Untuk P3K teknis. Bagaimana solusinya? Ini begini. Saya belajar dari pengalaman yang ada di CPNS ya. Orang salah dalam hal memasukkan kualifikasi pendidikan. Kalau Bapak Ibu sekarang. Contoh ini ya. Contoh. Bapak Ibu melamar di formasi Manggala Agni. Manggala Agni itu. Manggala Agni itu kualifikasinya bukan SLTA sederajat. Tapi SMA sederajat. Kalau Bapak Ibu memasukkan kualifikasi pendidikan yang dipilih. Tentu masukkan kualifikasi yang sama yang tertulis dengan yang ada di pengumuman. Karena SLTA sederajat. Dan SMA sederajat. Sepanjang ditulis berbeda di dalam pengumuman. Itu berbeda. Jadi kalau Panjendengan mau ngelamar ke jabatan yang apa. Ya cari jabatan itu di pengumuman itu sebenarnya apa. Kalau ngomong SMA sederajat. Ya cari SMA sederajat. Termasuk bapak apabila Bapak Ibu melamarnya itu. Ternyata. Memasukkan kualifikasi pendidikan yang dia miliki. Karena setelah kita masukkan kualifikasi pendidikan itu diarahkan ke jabatan apa. Tapi pada prinsipnya sebenarnya disitu itu. Bapak Ibu masih bisa. Melakukan riset pemilihan. Ya saya ulangi riset pemilihan. Kualifikasi pendidikan yang digunakan. Ya tapi sekali lagi. Kalau Bapak Ibu. Ternyata. Ya. Melakukan riset itu sudah nggak bisa. Karena sudah disubmit. Ya tentu harusnya Bapak Ibu harusnya hati-hati sebelum submit. Begitu. Ini saya kira penting disampaikan. Karena kalau Bapak Ibu ternyata. Ya. Sudah submit. Ketentuannya bahwa kalau sudah submit di OPD lain itu. Tadi saya sudah sampaikan. Kalau surat keterangan bekerja dari instansi A. Tidak bisa melamar di instansi B. Tidak bisa melamar di instansi B. Apabila surat keterangannya dari instansi A. Dan ini harus Bapak Ibu. Betul-betul perdomani dalam hal melamar. Ya. Sekalipun kalau belum disubmit masih bisa diriset. Pilihan jabatannya kemana. Jadi itu barangkali. Jadi. Hati-hati betul pada saat proses memilih. Formasi di. Masing-masing perangkat daerah. Ada jabatan-jabatan yang. Kami tentukan. Boleh lintas gitu ya. Tadi ada ketentuan yang kami sampaikan di paparan. Jabdin dan mana-mana itu boleh. Selain itu gak boleh ya. Oke. Oke Bapak Ibu. Sudah hampir berjalan mungkin 60 menit lebih ya. Sudah banyak pertanyaan yang sudah kami jawab. Dan beberapa pertanyaan. Memiliki kemiripan ya Bapak Ibu ya. Mohon di pedomani kembali. Pengumuman-pengumuman yang sudah muncul di website BKD. Mengenai. Pendaftaran P3K. Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2023. Pertanyaan yang terakhir. Yang menunjukkan. Kalau misalkan ada kesalahan submit. Itu. Sudah. Tidak bisa dirubah kembali. Jadi mohon berhati-hati. Karena memang. Pada dasarnya. Tiga langkah utama. Untuk bisa terdaftar menjadi. Calon P3K Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Yaitu. Yang pertama. Melamar. Tapi jangan sampai salah submit. Yang kedua. Lolos administrasi. Dan yang ketiga. Semoga selalu sehat selalu. Dan bisa datang ke tempat seleksi. Pertanyaan terakhir. Menutup. Perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa. Scan barcode. Untuk mengisi survei. Kepuasan. Untuk BKD Jawa Timur. Yang ada di layar. Youtube. Tersebut. Tak terasa. Kita sudah di penghujung acara. Oh maaf. Ada pertanyaan. Ada tambahan. Yaitu. Kalau misalkan. Ada pertanyaan. Yang belum terjawab. Bisa bertanya langsung. Di rumah SN. Karena sudah diberikan. Fasilitasi di sana. Lalu. Tidak terasa Pak. Kita sudah. Hampir. Berapa jam. 60 menit ke depan. 60 menit ke belakang. Sudah lumayan. Lumayan. Semoga Bapak Ibu semua. Diberikan pencerahan. Diberikan arahan. Untuk tetap mendaftar. Dan. Bisa menentukan. Formasi mana. Yang akan dituju. Dan. Boleh saya berpantun dulu. Untuk mengakhiri ini. Oh silahkan. Oke baik. Pagi-pagi minum es. Siangnya makan jamur. Cakep. Semoga sukses. Dan bisa bergabung di P3K. Provinsi Jawa Timur. Hehehe. Warihasa. Baik. Sekian dari saya. Reza Claudia. Dan Mas. Yudi. Oke. Akhir kata. Wassalamualaikum. Warahmatullahi. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tetap semangat. Untuk daftar P3K. Wabarakatuhu. Di以前 di percogel. Terima kasih. Marino san Meghan tamedu ani.